Intro Pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Presisi Polres Purworejo menggelar tasyakuran hut ke-72 humas polri bersama beberapa media Polres Purworejo mengajak para wartawan untuk bersinergi dengan humas Polres Purworejo guna mengawal terwujudnya pemilu 2024 yang damai Bertempat di ruang rupa tama Bok Giarto, Polres Purworejo, tasyakuran hut ke-72 humas polri mengundang wartawan dari beberapa media Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Purworejo, AKBP Eko Sunario yang diserahkan kepada Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Purworejo, Aris Himawan Acara yang dirangkai dengan audiensi dan dialog interaktif bersama wartawan tersebut membahas mengenai peran penting humas dan media untuk menjadi cooling sistem situasi politik dalam pelaksanaan pemilu 2024 Terlebih saat ini, pola penyebaran informasi bohong atau hoax melalui media sosial Medsos berpotensi terus berkembang Tahun politik telah dimulai pada bulan Oktober 2023 dan akan berlangsung hingga Oktober 2024 Kapolres Purworejo, AKBP Eko Sunario berharap kegiatan-kegiatan positif Polres Purworejo dapat diunggah media sehingga pemberitaan tentang Polres Purworejo dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat Menghadapi tahapan-tahapan pemilu 2024, Polres Purworejo melalui humas bersama media diharapkan mampu bersinergi dalam mengawal pemilu damai 2024 Tim humas Polres Purworejo melaporkan untuk Polri TV Pemirsa Kapolres Pematang Siantar, AKBP Yogen Heroes Baruno bersama Jasara Harja bekerjasama dalam kegiatan supervisi pelayanan STNK dan TNKB di Polres Pematang Siantar pada Kamis 26 Oktober 2023 Kehadiran Tim Supervisi Pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau TNKB di Polres Pematang Siantar disambut langsung oleh Kapolres Pematang Siantar, AKBP Yogen Heroes Baruno Ketua Tim Supervisi Kasibinian Subdit STNK di Tregiden, Korlantas Polri AKBP Agung Nugroho menyampaikan agar setiap personel senantiasa memberikan pelayanan terbaik secara profesional serta menguasai bidang pelayanan sesuai SOP yang berlaku Tim bergerak menuju Samsat Polres Pematang Siantar didampingi Kasat Lantas AKP Relina Lumban Gaul untuk memastikan proses pelayanan STNK dan TNKB di Samsat sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri serta mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat Diharapkan, dengan adanya supervisi ini pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Pematang Siantar dapat semakin ditingkatkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama Tim Humas Polres Pematang Siantar melaporkan untuk Polri TV Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Halo Presisi hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel sejaran digital terestrial 34 UHF Saya Ibda Ines, terima kasih atas perhatian Anda Salam Presisi Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda